Intro Pemirsa, inilah berita yang pertama PJ Bupati Cilaca, Yunita Dias Subinat Meresmikan Gedung Megah Kantor Badan Pesokolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD, Kabupaten Cilaca Meresmian Gedung Kantor Badan Pesokolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD dibuka oleh PJ Bupati Cilaca, Yunita Dias Subinar Dihadiri Forkompimda Kabupaten Cilaca dan tamu undangan lainnya Pembangunan Gedung Kantor BPPKAD adalah salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Cilaca dalam membangun sarana dan prasarana yang representatif Dan lebih baik dari sebelumnya Sambutannya, Kepala Dinas PUPR Wahyu melaporkan Bahwa pembangunan Gedung Kantor BPPKAD keempatan Cilaca dibangun menelan biaya 14 miliar Dengan bangunan seluas 3.272,9 meter persegi Dan memiliki dua lantai digarap dengan target pembangunan selama 210 hari kalender Dan selesai satu bulan lebih cepat dari target PJ Bupati Cilaca, Yunita Dias Subinar Meminta kepada BPPKAD untuk bisa meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat Maupun OPD di Kabupaten Cilaca Karena badan tersebut memiliki fungsi pengelola pendapatan keuangan dan aset Dengan gedung baru, BPPKAD harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalitas Terutama dalam menggenjot peningkatan pendapatan asli daerah BAD Kabupaten Cilaca Yang pertama dibangun dengan dana masyarakat yang BPPK Sebesar 4.9 miliar yang menuntut alamannya sangat banyak Karena BPPKAD ini punya 2 musisa Sebagai pengelola pendapatan dan pengelola keuangan dan aset Dan tentu ini menjadi tantangan yang kita kan ingatkan Sebagai persen notik ini, ada banyak ruang yang menurut saya Sangat banyak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Jadi masyarakat juga nyaman di sini Maka tahun ini, ini kan dipakai tahun ini nih Pendapatan harus naik, ya kan? Sesuai target atau lebih gitu kan? Kemudian pengelolaan ruangnya jadi lebih menurut Selanjutnya, Kepala BPPKAD Kabupaten Cilaca, Warsono mengatakan Akan memaksimalkan potensi yang ada dalam meningkatkan PAD Cilaca Yang ditarget dapat meningkat pendapatannya setidaknya sama Bahkan saya punya target lebih dari itu Untuk pendapatannya sudah tertarget Tadi ibu sudah menyebutkan setidaknya sama Bahkan saya punya target lebih dari itu Karena teman-teman bisa kita push Masyarakat juga bersama-sama dengan kita Teman-teman juga sama, teman-teman juga bisa Sama-sama mengambil peran untuk meningkatkan PAD Cilaca Persmian gedung BPPKAD Cilaca ditandai dengan penanda tanganan prasasti Pemotongan tumpeng dan pemotongan pita oleh BG Bupati Cilaca Dan dilanjutkan dengan menginjau sarana-prasarana di dalamnya Yang terlihat mewah dan elegan Dari Kabupaten Cilaca, Sartono PNV Channel memberitakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!